Oke, jadi kita kembali lagi di belajar finansial bersama Alfa Finansial teman-teman. Jadi kali ini kita akan keadikan sama koalek dari Alfa Finansial yang kita akan bahas yang namanya Financial Goal. Karena di uang saham ini sendiri tentunya teman-teman yang follow kita, saya pribadi juga tahu, pasti kalian ingin tahunya ya pasti tentang saham ya. Tapi sebenarnya ada beberapa step di mana teman-teman juga harus mengetahuin apa sih sebenarnya Financial Goal kamu itu. Dan sebenarnya apa sih tujuan akhirnya kalian masuk dalam investasi saham itu. Apakah cuma cari cuan doang? Apakah cuma buat cari asik-asikan doang? Atau memang kalian punya tujuan tertentu yang nantinya akan kalian petik atau akan kalian panen di masa yang akan mendatang. Gitu. Nah, ini, nah seperti biasa ya mungkin teman-teman yang udah ngikutin di uang saham ya, kita memang biasa ada yang namanya konsultasi saham ya. Tapi not today ya, itu ada di setiap hari Rabu teman-teman ya, itu ada di setiap hari Rabu. Jadi kalau untuk hari ini kita akan belajar apa sih financial dan step-step apa aja sih yang teman-teman harus perhatiin sebenarnya sebelum kalian masuk di yang namanya pasar saham. Kayak gitu. Minggu lalu kita udah belajar yang namanya reksadana saham ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kualek dari Alfa Finansial ya, hari ini kita akan coba review sedikit di mana IISG bisa dikatakan cukup menarik buat teman-teman pantau ya. Di mana IISG perform banget dan hari ini pun naik sampai 1,5% which is itu bagus banget untuk mengawalin bulan Oktober ini. Dan bulan Oktober juga bisa dikatakan menjadi salah satu bulan yang cukup baik ya. September itu bisa dikatakan, ada sebutan September Slum ya. Salah satu bulan terburuk setelah bulan Mei teman-teman ya. Nah, tapi bulan September kemarin kita masih dilanda oleh yang namanya, bisa dikatakan kita dilanda yang namanya fase sideways ya. Tapi tanggal 30 September, IISG akhirnya terbang. Terbang, nah itulah yang membuat akhirnya IISG di bulan September itu closing hijau yang cukup besar. Nah, bulan Oktober ini biasanya adalah bulan di mana hasil technical rebound dari bulan September itu. Tapi kita bisa lihat Oktober ini terlihat IISG masih melanjutkan yang namanya fase bullishnya. Nah, dan tentu saja itu good news banget untuk market. Tapi, di satu situ teman-teman juga harus perhatiin ya, terakhir itu isu tapering juga masih makin mendekat. Dan itulah menjadi salah satu kekhawatiran investor di Indonesia tentunya. Oke? Nah, buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di bagian question box. Ya, kalian bisa langsung tanyakan di bagian question box. Karena yang tentu saja nanti buat teman-teman yang pertanyaannya sama, kalian juga bisa langsung tanyain di question box. Nah, hari ini kita gak akan banyak bahas mengenai emiten. Ya, teman-teman. Kita gak akan bahas banyak mengenai emiten. Tapi sambil nunggu kolek dari awal finansial, ya. Kita akan bahas sedikit mengenai emiten, ya. Ini kan ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, ya. Gimana pendapat Anda mengenai permasalahan Evergrande Group dan apa dampaknya? Ya, kalau kita memang diberada di China, ya tentu saja ini is a big news, ya. Tapi overall, sampai hari ini pun setelah Evergrande ini bisa dikatakan 2-3 minggu pertama kali news ini keluar. Bisa dikatakan pasar properti Indonesia agak terdampak, teman-teman. Ya, bahkan kemarin waktu webinar di market update pun, salah satu sektor yang kita anggap bisa rebound yaitu properti. Kenapa? Ya, karena memang sudah saatnya untuk rebound, teman-teman, ya. Dan hasilnya hari ini properti semua terbang, ya. Beberapa emiten yang saya kemarin sempat sebut, seperti Pak Kwon juga sudah sampai hit target, gitu. Gap ISG gimana, Om? Nah, ISG memang ada satu gap, ya. Yang kalau mau kita lihat, sebenarnya gap itu terjadi waktu 30 September kemarin, ya. Tapi overall, ya, gini. Saya mau tanyain balik ke teman-teman, ya. Kalian paham nggak sih? Gap itu tuh ada 4 macem sebenarnya, ya. Dan nggak semua gap itu wajib ditutup, ya. Memang 8 dari 10 gap yang ada itu biasanya ditutup, ya. Tapi, ada change gap itu nggak ditutup dan malah menjadi suatu signal bullish, ya. Jadi, kalau memang pertanyaannya tentang gap, ya. Jadi, kalau memang pertanyaannya tentang gap, kalian harus bisa perhatiin, ya. Itu termasuk gap apa, ya. Gap itu ada common gap, break away gap, run away gap, dan yang terakhir itu exhaustion gap, ya. Jadi, ada 4 gap ini yang teman-teman harus perhatiin. Kalau memang belum tahu, kalian bisa langsung cek di YouTube dari ruang saham, ya. Di sana ada pola-polanya, ya. Di mana kalian juga bisa pelajari dan sesuaikan dengan real-time study case-nya. Oke? Nah, kemarin di webinar juga saya udah sempat berbincang-bincang, ya. Mengenai sektor energi yang naiknya udah luar biasa banget, ya. Ketika suatu yang namanya harga batu barang naik, ya, tentu saja. Kenapa kok naik? Karena memang ada yang namanya hukum supply and demand-nya, teman-teman. Ya, ada hukum supply and demand-nya. Nah, saat ini bisa dikatakan, ya, ada krisis energi baik di China, Eropa, hingga salah satu negara lainnya yang dikabarkan lagi krisis energi, yaitu India, teman-teman, ya. Nah, ketika saat ini bisa dikatakan, ya, batu barang itu lagi right the moment, ya. Jadi, momentumnya tuh pas banget, harga sahamnya naik kenceng banget, ya. Itulah yang membuat akhirnya beberapa saham batu barang yang lalunya lambat banget, gak gerak, gak gerak, akhirnya menjadi sorotan para investor. Tapi dengan naiknya harga saham, yang saya mau ingetin adalah, pasti ada yang namanya peningkatan resiko, teman-teman, ya. Pasti ada yang namanya peningkatan resiko. Jadi, selalu lakukan analisa kalian, ya. Bikin trading plan, atur yang namanya risk versus reward kalian, sebaik mungkin, ya. Yang kedua adalah, jangan FOMO, teman-teman, jangan FOMO, ya. Selalu lakukan analisa, kalau menurut kalian, ini reward-nya masih masuk, risk-nya masih masuk, boleh sikap. Tapi kalau memang masih belum, nah, teman-teman lebih baik hati-hati, ya. Kalian bisa hindarin, dan kemarin saya juga udah ingetin, kalau di sektor energi kita ada lirik, bukan coal, ya, tapi ada satu komoditas lain. Nah, kalian bisa dapetin itu di market update dari ruang saham kemarin, ya. Kita ada lirik di sektor energi, tapi bukan coal, ya. Karena di coal sendiri, kita sendiri udah pegang yang namanya PTBA. Kita juga udah pegang UNTR, gitu. Jadi, overall kita gak akan nambah lagi di beberapa emiten yang di coal lagi, ya. Karena menurut kita pribadi, saat ini harga sahamnya juga udah melambung tinggi banget, gitu. Oke, nah. Eee... Ini udah 9 menit berlalu, ya. Jadi, saya akan coba invite coalek dari Alfa Finansial. Nah, ini coalek ya, udah. Oke, tes, apakah error? Halo. Oke, halo, coalek. Halo, Vin. Wah, sering. Juinnya telat. Tadi kita lagi bincang-bincang segit-git mengenai ISG yang bisa dikatakan Oktober ini naiknya cukup kencang, ya. Oh, iya, bener. Bener banget. Keren banget, nih. Karena ya memang kan terannya bulis, ya. Bener, bener. Nah, jadi, sesuai tema hari ini, ya, teman-teman, kita akan lebih banyak ngobrolin tentang finansial, ya. Di mana, seperti yang saya katakan tadi di awal, ya. Sebenarnya, buat teman-teman yang udah follow di ruang saham, saya yakin teman-teman pasti tertarik untuk yang namanya belajar investasi saham itu gimana, training di saham itu gimana, cari con di pasar saham itu gimana. Nah, tapi di sini, di setiap hari Senin, ya, saya ingin teman-teman juga belajar dengan koalek dari Alfa Finansial, di mana sebenarnya ada beberapa step yang teman-teman harus perhatikan sebelum kalian terjun di pasar saham, gitu ya. Dan tujuannya tuh apa sih kalian masuk di pasar saham, ya, kan. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya. Apakah kalian memang udah punya tujuan yang jelas, ya. Apakah kalian memang udah punya tujuan, oh, saya mau investasi saham ko, dengan tujuan 20 tahun lagi nanti saya bisa panen, gitu ya. Atau bahkan mungkin ada kalian yang di sini cuma asik aja ko, jadi saya ikut-ikutan aja beli, gitu ya. Atau ya, ada juga yang menggunakan, yang penting profit aja ko, bisa nambah uang jajan, gitu ya. Jadi pasti kalian punya yang namanya beberapa persepsi sendiri dan pendapat sendiri. Nah, tapi sebenarnya Financial Goals itu apa sih, gitu loh. Yang harus kita capai dan apakah bisa dicapai dengan yang namanya pasar saham apa enggak, ya kan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai Financial Goals, dan semoga ini juga bisa membantu teman-teman berpikir, ya. Apakah memang instrumen investasi ini yang paling tepat buat teman-teman untuk mencapai Financial Goals itu, gitu ya. Nah, tapi sebelum mulai, ya, teman-teman, ya. Nah, kalian bisa langsung, mungkin kalian bisa chat dulu, kalian bisa chat, ya. Sebenarnya kalian udah tau gak sih Financial Goals kalian itu apa, teman-teman? Kalian boleh bantu chat, di komen, ya. Yang buat kalian yang udah tau Financial Goals-nya apa, coba kalian tulisin deh. Nah, karena ini cukup asik untuk dibahas, ya. Karena dari perbedaan usia, itu pasti punya Financial Goals yang berbeda, gitu ya. Pasti kita punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin buat kalian yang mahasiswa, dengan yang udah bekerja, biasanya pasti punya Financial Goals yang berbeda, teman-teman. Nah, sambil kalian tulisin di kolom komentar, ya, Financial Goals kalian itu apa. Nah, mungkin kalian bisa jelasin nih, Financial Goals itu sebenarnya apa sih, Go? Oke, jadi, jadi gini, kadang itu ada orang investasi, ya. Maksudnya tadi Ervin bener, ya. Teman-teman coba tulis di kolom komentar. Teman-teman tuh investasi saat ini, terutama di saham, ya. Karena kan kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama ruang saham. Itu sebenarnya teman-teman nih tujuannya apa sih, gitu kan. Jadi tujuan jelasnya apa, gitu kan. Nah, kebanyakan orang itu gak punya tujuan jelas dalam hal berinvestasi. Udah gak punya tujuannya jelas, terus gak punya trading plan, ya kan. Atau gak punya target. Nah, itu parah banget menurut saya. Justru yang kayak gitu-gitu, itu menyebabkan kita investasinya malah jadi jelek. Seandainya kalau misalnya teman-teman tuh punya trading plan, punya target, punya tujuan, itu teman-teman ibaratnya ngerasain cuannya itu menurut saya sih lebih bernilai, ya kan. Lebih impactful. Terus teman-teman juga bisa lebih puas, gitu loh. Karena kalau kita gak punya tujuan, itu saya rasa sih pasti gak mungkin puas, gitu kan. Contoh nih, yang sering banget pasti orang-orang tanya ya, aku gak tau nih. Pasti juga bakal tanya ke Ervin juga, gitu. Kok, ini masih bisa naik gak sih saham ini? Kan banyak banget loh yang nanya kayak gitu kan. Pasti kan. Padahal kan Ervin udah kasih trading plan. Bener gak? Jadi kita udah, Ervin misalnya di ruang saham udah kasih trading plan. Misalnya kalau harga segini, kita jual, gitu. Tapi pasti ada di antara teman-teman yang pasti masih tanya, ini masih bisa naik gak sih saham ini? Itu udah pasti. Karena biasanya yang tanya gitu, itu gak punya tujuan. Nah, tujuan itu bisa macam-macam, teman-teman. Bisa dari tujuan kehidupan, tujuan finansial, atau tujuan yang lain, gitu. Yang berhubungan dengan finansial. Dan tentunya pasti berhubungan dengan finansial. Contoh, kayak misalnya tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan adalah teman-teman mau beli rumah. Tapi harus jelas, gitu. Rumahnya kayak gimana. Tadi kan ada beberapa yang bilang, kayak misalnya, oh, aku mau pensiun dini. Nah, pertanyaannya, pensiun dini itu umur berapa? Gitu kan, umur berapa? Terus, nilai uang yang teman-teman butuhkan untuk pensiun itu berapa? Kalau misalnya teman-teman gak bisa jawab itu, itu gak bakal tercapai, teman-teman. Serius. Karena kan teman-teman gak ngerti, gitu kan. Contoh, ibaratnya kayak trading itu gak punya trading plan. Nah, terus, caranya kita tahu kita udah cuan atau udah puas di titik ini, gimana caranya? Ada orang bilang, oh ya, saya ini angkatan YPC, gitu kan. Atau saya ini grupnya YPC, yang penting cuan. Nah, tapi kalau misalnya, ternyata saham itu kita udah jual terus, dia naik terus, memberikan kita cuan 100%, bagaimana? Atau kadang kan ada orang, kayak misalnya ini abis jual, eh, masih naik, dikejar, ya ngapain? Terus abis itu turun. Waktu dikejar, langsung turun, gitu. Nah, itu biasanya orang gak punya tujuan. Dan trading plan termasuk salah satu tujuan, ya menurut aku ya. Trading plan, target investasi, tapi lebih bagus lagi, kita punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu contoh, kayak misalnya tujuan untuk beli rumah. Atau tujuannya berumur dengan keuangan, ya. Kayak beli rumah, menikah, pensiun, dana pendidikan anak. Nah, menurut aku itu yang penting. Jadi, dengan kita punya tujuan-tujuan itu, dan harus jelas ya, kita hitung value-nya itu berapa, kita itu butuh berapa. Nah, dari situ, kita hitung, gitu loh. Kita ini butuh instrumen apa. Apakah semua kebutuhan kita, atau semua tujuan kita harus di saham? Enggak, enggak mesti, teman-teman. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, sama Ervin. Oke, nah, itu. Sebenarnya, financial goals itu memang, ini kan tadi saya ada beberapa teman-teman yang memang udah nulis untuk dana pensiun, ya. Kemudian, ada juga yang tulis untuk financial freedom, gitu ya. Jadi, sebenarnya, teman-teman, mungkin, memang itu at the end, ya. At the end, siapa sih yang enggak mau bisa financial freedom, gitu ya, kan. Siapa sih yang nanti tua enggak mau ada yang namanya tagungan untuk dana pensiun, gitu. Tapi, benar-benar kata aku, Alex. Sebenarnya, kita harus bisa melihat itu jauh lebih spesifik, ya. Dana pensiun itu, ya, harus berapa besar, teman-teman. Dan, ya, dan teman-teman harus ukur juga dong, kapan teman-teman pensiun. Dan, sebenarnya, financial freedom itu juga bisa, takahannya tiap orang pasti berbeda, gitu ya. Ada yang merasa, oke, segini cukup, ada yang segini cukup, ya kan. Ada yang kacau terus, enggak cukup-cukup. Nah, jadi sebenarnya financial freedom itu apa sih, gitu loh. Dan, nah, teman-teman itu harus bisa yang namanya lebih meng-spesifikkan dulu, ya, financial goals yang terdekat itu apa, gitu. Karena kalau menurut dari saya pribadi, financial goals itu memang seperti kota kualit, ya. Itu menjadi suatu tujuan kita, gitu loh. Itu menjadi suatu tujuan. Tapi, kita harus lakuin satu persatu, ya, satu persatu. Oke, saya seorang mahasiswa, financial goals saya saat ini, oke, saya mau punya passive income, misalnya. Saya mau punya passive income, seenggaknya se-UMR dulu deh, gitu ya kan. Nah, teman-teman kejar tuh, teman-teman kejar, gitu. Kejar, sampai tercapai, kemudian next-nya. Setelah jadi mahasiswa, kan, udah kerja nih. Nah, setelah punya kerja, tentu saja kalian harus punya next target, dong. Kalian bisa investasi rumah, dan lain-lain, gitu ya. Jadi, sebenarnya financial goals itu, ya, sesuatu yang akan kalian capai, dan tentu saja bisa membuat kestabilan financial dalam kehidupan kalian sehari-hari, gitu. Nah, tapi, sebenarnya, kalian bisa lihat sih, cara untuk membuat financial goals itu, apa aja sih yang kita butuh perhatikan, gitu. Oke. Dan, saya kabupan lagi ya, buat teman-teman di sini, dengan kita punya financial goals, itu tentunya kita bisa tahu kapan kita harus berhenti, gitu. Dan kita juga bisa tahu, atau kita bisa melakukan review terhadap portfolio-nya kita, nih. Apapun tuh teman-teman portfolio-nya, kayak misalnya di saham, atau apapun, gitu kan. Apakah portfolio teman-teman ini udah oke, gitu loh. Karena ada beberapa orang, ya. Contoh nih, wah, trading-trading, berasa cuan, ya. Kayak sehari cuan 20%. Puas banget, ya kan. Tapi bulan depan, ternyata jeblos. Minus 40%. Let's say, kayak gitu. Terus mulai down. Tapi nanti bulan depannya lagi, dia cuan 100% misalnya. Nah, let's say, kayak gitu terus, setiap bulan. Tapi kalau dikalkulasiin 1 tahun, ternyata dia cuma bisa return 9%. Oke. Nah. Kalau cuma bisa return 9%, reksadana juga ada loh, ini 9% gitu, 1 tahun. Ngapain teman-teman trading? Iya kan? Kadang orang tuh gak mikir dari sisi-situnya. Jadi, gak mikir dari situ kenapa? Karena gak punya tujuan. Karena gak punya tujuan. Dia gak pernah nge-review portfolio dia. Gitu. Gak pernah bikin Excel dan lain sebagainya. Aku pernah lihat Ervin bikin Excel gitu. Karena Ervin udah punya tujuan gitu. Udah punya trade plan dan punya tujuan, udah dibikin Excel gitu. Jadi, tahu nih performanya dia gimana. Nah, harusnya seperti itu yang benar. Jadi, kalau teman-teman kayak misalnya trading plan, gak punya trading plan, gak punya tujuan, itu bahaya banget. Nah, terus tadi nyambung sama pertanyaan Ervin ya. Bagaimana caranya menghitung financial goals-nya gitu. Nah, financial goals-nya itu sendiri, jadi pertama, teman-teman harus tahu nih, tujuan teman-teman apa ya. Jelas dulu nih. Contoh, oh saya mau beli rumah nilainya 1 miliar dalam 5 tahun ke depan. Nah, kita tulis nih, 1 miliar 5 tahun ke depan. Nah, terus caranya apa gitu. Eh, caranya bagaimana. Nah, teman-teman tinggal duduk ini nih. Nih, saya tunjukin ya. Ini kelihatan gak ya? Ini kalkulator finansial. Gitu. Nah, Excel juga bisa. Ini kalkulator finansial. Tapi ini lebih ke arah, bukan trading plan ya. Ini lebih ke arah untuk tujuan keuangan. Jadi, misalnya nih, teman-teman masukin, oh tujuan saya adalah 1 miliar gitu. Oke. Tujuan saya 1 miliar. Terus, saya ingin punya 1 miliar itu dalam 5 tahun lagi misalnya. Nah, terus. Misalnya nih, saya bisa apa namanya, menghasilkan uang atau portfolio saya ini bisa kencang 20% setiap tahun. Misalnya kayak gitu ya. Trading plan saya atau investor saya itu bisa membuahkan hasil 20% per tahun. Artinya teman-teman butuh setoran berapa nih per tahunnya? Nah, kita bisa hitung. Nah, ternyata butuh setoran 134 juta per tahun. Di sini, di kalkulatornya. Sorry, gak kelihatan ya. Ini kalau lewat Zoom sih lebih enak. Gitu. Saya bisa tunjukin. Jadi, di sini kelihatan nih. Oh, setiap tahun tuh saya harus punya duit 134 juta. Wah, saya gak punya duit nih. Gitu. Apa yang saya harus lakukan? Dua macem. Teman-teman harus gedein apa? Gedein annul rate-nya. Jadi, kayak misalnya nih, belajar kelola sahamnya lebih bagus lagi atau kelola portfolio lebih bagus lagi. Let's say, oh, saya bisa 30% nih. Nah, maka kita lihat. Satu tahunnya kita butuh cuma 110 juta. Wah, tapi kayaknya berat nih kalau 30%. Ya sudah. Berarti pilihannya apa nih? Pilihannya adalah gedein income teman-teman. Gedein saving-nya kan? Gedein store-annya gitu. 110 juta-nya harus dipenuhin. Atau mungkin goals-nya dipanjangin lagi. Wah, 5 tahun gak bisa ya. Ternyata butuh 10 tahun. Oke, 10 tahun dengan annul rate katakan 25% berarti per tahunnya cuma 30 juta doang per tahun yang harus kita tabung. Atau top up ya, maksudnya di sini. Dengan asumsi kita bisa ngembangin portfolio kita 25%. Jadi, 10 tahun lagi dari sekarang dengan teman-teman nyicil 30 juta per tahun top up, dengan kelola duit bisa tumbuh 25%. 10 tahun dari sekarang teman-teman bisa punya uang 1 miliar. Nah, 1 miliar itu bisa dipakai untuk misalnya beli rumah. Kayak gitu. DP lah atau dan lain sebagainya. Nah, dari situlah hitungannya. Kayak gitu. Jadi, gak bisa nih kayak misalnya wah, saya mau invest kripto karena kripto bisa 100%. Nah, pertanyaannya bisa konsisten atau enggak? 100% dari uang berapa nih yang teman-teman masukin? Nah, kadang-kadang orang gak ngerti juga kan harus masukin duit berapa. Tapi dengan kita mengetahui tujuannya kita, kita bisa tahu nih gue nih harus masukin duit berapa atau top up-nya berapa per tahun. Contoh kayak tadi tuh 25%. Oh, berarti aku harus top up 30 juta untuk dapetin 1 miliar 10 tahun ke depan. Nah, kurang lebih kayak gitu cara ngitungnya, Fit. Jadi, dengan kita jadi lebih rapi sih. Lebih jelas. jadi, setidaknya teman-teman udah tahu apa yang kalian harus achieve dalam misalnya tahun 2021 ini. Nah, tapi ya, satu pertanyaan ya. sebenarnya ketika kita mau bikin yang namanya suatu financial goals itu, sebenarnya lebih baik kita langsung tarik jangka panjang banget ke belakang. Atau, lebih baik kita selesai dulu deh. Misalnya, oke, tahun 2021 ini targetku ini aja deh. Mau bikin passive income. gitu ya. Atau langsung yang lebih ke oke, aku mau langsung punya tabungan nanti di umur 50, seenggaknya harus punya 2M. Nah, sebenarnya lebih baik yang mana sih? Kita targetin yang lebih deket-deket dulu atau memang udah langsung punya target yang jangka besarnya sih? Oke, yang paling bagus itu adalah kita paralel, Vin. Cuma kan pasti dana terbatas. Bener kan? Kecuali kalau kita bicara unlimited money, ya paralel. Kita kerjain semua. Tapi kalau karena dana terbatas, biasanya sih kita akan punya goals itu yang jangka pendek dulu kita utamai. supaya apa? Supaya apa ya? Ada rasa happy-nya gitu loh, Vin. Contoh ibaratnya kamu trading gitu kan. Kamu udah dapet target, kamu happy kan? Terus kamu jadi kasarnya tuh kayak jadi nagih gitu. Atau makin percaya diri kan? Ya kan? Kayak gitu kan? Jadi misalnya nih, kita punya goals nih. Kita bikin aja yang goals. Jangan pendek dulu. Oh tercapai nih. Berarti saya jadi lebih pede dong. Berarti teman-teman bisa melangkah ke goals yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi, lebih apa ya? Lebih bagus yang jangka-jangka pendek kalau menurut aku. Kalau kita bicara dananya terbatas. Supaya kita bisa tambah PD, ya kan? Terus kita bisa apa ya? Kayak belajar dulu. Kan kalau begitu kita udah temu polanya, kayak kamu lah, Vin. Kamu udah ngerti kan? Pola tradingnya bagaimana yang bagus gitu kan? Kamu kan sebenarnya tinggal copy system aja kan? Tinggal kamu copy system tuh maksudnya kamu kerjain berulang-ulang gitu loh. Benar benar. Benar. Akan menghasilkan hal yang sama gitu kan? Nah itu, itu yang menurut aku kayak gitu sih. Kalau dalam hal financial goals juga. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalian nggak perlu terlalu pusingin dulu ya. Mau dana pensiun nanti gimana. Sebenarnya kalian tetap make money dulu ya. Bangun active income. Kemudian kalau bisa jadikan passive income. Dan dari sana ya teman-teman bikin yang namanya suatu target. Misalnya setiap tahun. Ini kan udah 2021 sudah sisa tiga bulan ya. Otomatis ya nanti di awal tahun dari 2022 kalian udah punya planning nih. Nah apa aja sih yang harus kalian achieve di tahun 2022 gitu ya. Seberapa besar active income kalian ya. Dan dari active income kalian seberapa besar bisa ngehasilin passive income. Seenggaknya seperti itu sih. Ya. Nah, kalau misalnya karena di Ruangsam ini sendiri kan banyak banget follower dari Ruangsam itu yang berada di range-nya itu di range 18 tahun sampai di range 30 tahun. Jadi aku pribadi itu lihat ada yang masih mahasiswa dan ada yang juga baru early stage di mana mereka baru bekerja gitu ya. Dan terus aja mereka punya yang namanya pasti punya penghasilannya berbeda ya. Yang satu masih dapet dari orang tua ada juga yang satu udah bekerja sendiri gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya yang mahasiswa itu sebenarnya kalau menurut financial goals-nya yang terdekat itu kira-kira apa sih? gitu. Apakah berbeda dengan orang yang lagi bekerja nih? Rata-rata sih kalau kayak mahasiswa gitu ya financial goals-nya sederhana-sederhana sih kayak misalnya punya motor baru punya rumah baru jalan-jalan kayak gitu sih. Rata-rata kayak gitu. Terus kalau buat orang-orang yang baru mulai kerja itu biasanya financial goals terdekat dia adalah either mobil baru atau ini beli rumah. Rata-rata sih menikah gitu sih atau menikah ya gitu. Jadi rata-rata kayak gitu tuh kalau yang saya lihat ya gitu. tinggal tentuin nih teman-teman untuk mendapatkan goals itu harus ngapain? Tapi ya harus jelas dulu jumlahnya berapa. Gitu. Gitu sih, Vin. Oke. Oke, jadi memang biasanya sih memang kalau saya rasa juga ada perbedaan mindset ya teman-teman ya. Ketika kalian memang masih seorang mahasiswa dan bisa dikatakan kalau memang kalian masih dapat yang namanya pendapatan itu dari orang tua biasanya kebanyakan ya nanti mikirnya adalah ya dana ini akan digunakan untuk seperti liburan kemudian ketika memang udah achieve akan kalian belikan barang-barang yang memang kalian inginkan ya dan itu akan berbeda ketika kalian udah masuk di bekerja dimana kalian biasanya akan mulai memikirkan next step-nya yang pasti kalian akan merit ya kan kemudian kalian udah mulai wah udah mulai ada tuntutan seperti punya rumah sendiri ya gak ada tuntutan sih teman-teman ya tapi biasanya kan kalau udah bisa beli rumah sendiri pastinya ada gengsi ada prep dari sesuatu yang teman-teman udah bisa achieve tentunya nah itu juga menjadi suatu financial goals buat teman-teman yang udah bekerja saat ini kayak gitu sih nah kan kita udah banyak bicara-bicara nih kok tentang financial goals tujuannya nanti untuk merit untuk jalan-jalan dan lain-lain tapi sebenarnya untuk mencapai si financial goals itu apakah memang kita harus dapetin dari passive income ya atau ya kita tetap gedein active income kalau menurut paling gimana enggak jadi jadi kalau menurut aku ya kita hitung dulu itu nomor satu kembali lagi ya ke rumusku tadi ya kita hitung dulu kalau misalnya ternyata financial goals kita bisa dibantu lewat dari portfolio kita aja ya sudah tinggal lewat portfolio kita aja karena kita tinggal top up doang gitu loh tapi ternyata wah gak bisa nih performa portfolio kita cuma 10% atau 15% doang gitu ya berarti harus naikin active income nya kan supaya kita bisa top up lebih banyak nah kebanyakan orang tuh gak kayak gitu tuh mikirnya karena kebanyakan orang kayak misalnya yang penting gue trading trading sahaja deh gitu loh kekirat bisa cuan sekali ya cuan happy nanti apa itu namanya self reward nanti ketika udah 5 tahun atau 10 tahun gitu ya trading gitu ya nanti aku yakin temen-temen yang gak punya tujuan pasti nanti akan berpikir kayak misalnya gue 10 tahun ke belakang ini ngapain aja ya kayak gitu yakin aku gitu karena ya sebenernya kan temen-temen disini ya kayak misalnya nih ada beberapa yang tanya-tanya kode-kode saham ya kayak harum gimana om gitu kan adaro gimana nih ISG gimana nih sebenernya kan tujuan temen-temen itu kan untuk untung ya kan untuk untung nah pertanyaannya untungnya ini tuh apa gitu nah kalau gak punya tujuan itu pasti akan terasa hampa sih dan kayak itu merasainya itu pasti ketika 3 tahun atau 5 tahun lagi atau mungkin ketika temen-temen butuh duit itu kok perasa kan gue trading untung-untung aja tapi kok kayak gue gak bisa buat marriage ya bisa kayak gitu loh karena dari awal gak dihitungin gitu gak dihitungin gak jelas gitu sedangkan kalau temen-temen udah jelas nih wah punya plan yang jelas itu akan lebih kayak apa ya akan lebih menghargai duit itu sendiri kalau menurut aku ya kan gak gampang puas kayak misalnya nih wah trading ini terus pesta-pesta sama temen-temen misalnya berhasil langsung booking restoran ada loh yang kasus-kasus kayak gitu gue trading crypto nih berhasil nih gitu kan langsung ini padahal mungkin dia bisa pakai duit itu untuk puterin lagi kan bisa jadi loh ya kan bisa lebih untung lagi misalnya tapi dia lebih pakai kayak misalnya ya karena easy money mungkin ya kayak duit gampang gitu kan ya yaudahlah gue bagi-bagi buat temen-temen gue dulu ini ini atau save reward dulu nyantai-nyantai dulu party-party dulu misalnya kayak gitu nah itu yang sayang banget sih nanti temen-temen akan ngerasain impact-nya itu ketika temen-temen udah di apa ya kayak tujuan temen-temen tuh udah kelihatan di depan mata gitu misalnya kayak waduh tahun depan mesti beli rumah gitu misalnya terus keluar duit banyak atau butuh renov rumah dan lain sebagainya whatever itu pokoknya ketika butuh duit itu baru kelihatan tuh nah gue selama ini ngapain aja ya padahal gue udah belajar sama ruang saham nih gue udah belajar sama alfa finansial kok gue gak mau ngapain ya jadi kayak gitu gue udah trading-trading terus nih udah ikutan ikutan seminar banyak banget ada loh aku punya temen satu tapi ini bukan kayak misalnya bukan karena apa bukan karena seminar itu ikut seminar itu jelek ya bukan ya tapi aku nekenin aja gitu loh karena dia gak punya tujuan jadi kerjaan dia tuh invest saham trading terus ikut-ikut seminar terus nih ikut seminar berbayar terus gitu tapi setelah itu baru dia mikir kayak kudunya gak rumah-mana gitu berarti kan itu orang gak punya tujuan gitu ngapain kayak ikut seminar berbayar segitu banyak ngapain gitu gitu kalau misalnya udah punya yakin ilmunya udah jelas dan ternyata setelah dihitung-hitung tujuan keuangan dia cuma butuh return 10% misalnya ya ngapain capek-capek gitu kan return 10% kan gampang banget jivinya gitu gak usah capek-capek banget gak usah ikut seminar banyak banget gitu loh maksud aku iya gak sih benar-benar makanya kembali lagi tujuan keuangan itu penting banget temen-temen gitu dan di dan di alfa finansial ini kita kasih gitu loh kayak tips-tips buat temen-temen ya kan kita kasih ilmu-ilmunya gimana cara ngitungnya jadi agak berbeda gitu memang produk finansial temen-temen juga bisa belajar dari alfa finansial cuma yang kayak gini-gini nih kayak financial planning dan juga menentukan tujuan menghitung tujuannya itu mungkin temen-temen apa gak belajar di kayak seminar saham dan lain sebagainya rata-rata itu diajarin teknisnya tapi tujuan keuangannya itu temen-temen gak pernah diajarin nah justru itu menurut aku penting banget yang kayak gitu gitu makanya kita bikin komunitas alfa finansial ini supaya temen-temen tuh juga belajar hal tersebut gitu jadi ya kalau misalnya temen-temen pengen ikutan seminar-seminarnya sorry webinar-seminarnya kita ya silahkan aja follow alfa finansial nanti ada deh kita post juga webinar-seminar yang seperti tadi karena kalau kayak hitung-hitungan tadi saya tadi tunjukin aplikasi juga gak bisa kelihatan ya ternyata ya saya belum tes sih tadi ini gak bisa kelihatan ya nah kalau misalnya di webinar kan kita bisa share lewat zoom nah itu akan jadi lebih menarik sih gitu nah jadi temen-temen jangan lupa ya bakal yang memang mau belajar finansial lebih dalam lagi kalian bisa langsung follow di at alfa finansial ya disana kita pastikan temen-temen bisa belajar lebih banyak mengenai instrumen investasi ya gak cuma saham tapi juga beberapa instrumen investasi seperti saya sadar nah obligasi dan cryptocurrency dan tentu saja next kita juga akan ada webinar-webinar gratis ya buat temen-temen dan kita juga akan coba undang beberapa temen yang memang udah expertise di bidangnya kayak gitu sih ya nah jadi untuk hari ini ya kalau saya mau simpulin buat temen-temen ya jadi buat kalian ketika kalian mau mencapai suatu financial freedom ya tentu saja punya planning atau tujuan yang besar ya bisa dibilang biasanya tuh kayak helikopter view atau makronya gitu ya ya kita pasti mau yang namanya financial freedom gitu ya tapi ya financial freedom tiap orang tuh pasti menurut saya pasti berbeda-beda sih ya ada yang menurut si A bisa jalan-jalan ke luar negeri itu udah financial freedom gitu ya ada yang menurut si B gak usah meluk-meluk ke luar negeri yang penting bisa tiap hari makan tanpa lihat harga itu udah financial freedom gitu ya kan jadi sebenarnya financial freedom tuh pasti punya beberapa kriteria yang berbeda tapi untuk mencapai hal tersebut kalian pasti harus punya suatu tujuan yang jelas ya tujuan yang jelas itu gimana ya prioritasnya apa dulu ya prioritas dalam jangka dekat itu apa ya nah dan untuk mencapai suatu prioritas itu tentu saja teman-teman harus hitung ya kalau udah bicara finansial ya teman-teman pasti harus rajin-rajin ngitung ya sebenarnya hitungannya basic sih hitungan basic yang teman-teman bisa tadi aja ada aplikasi apa aplikasi kalkulatornya jadi sebenarnya itu mudah banget kalau memang teman-teman mau pelajari ketika kalian mau mencapai suatu prioritas pertama kalian ya dengan active income berapa kalian bisa hasilin passive income berapa nah disana teman-teman bisa mulai hitung dan yang namanya bagi-bagiin uangnya ya oke kalau saya memang mau cari cuma 10% ya cobalah cari instrumen investasi yang memang bisa kasih 10% dan low risk ya kan misalnya kalau saya sebut 10% itu sekarang ada di obligasi teman-teman ya ada obligasi yang low risk gak? ada ya next kita akan membahas di webinar dari reksadana jadi pastikan kalian follow di air alpha financial ya nanti kita akan ada kelas reksadana gratis lalu sih kita pertama kali udah pernah trial ya untuk reksadana dan overall tanggapan dari teman-teman juga cukup oke jadi nextnya kita juga akan tetap lanjutin dan pasti ada update materi sih kita pasti ada update materi nah kemudian itu kalau misalnya kalian cari 10% ya nah tapi apakah memang harus seluruh active income yang kalian alokasikan untuk investasi itu masuk 10% di reksadana gak harus kalau teman-teman boleh aja kalian masukin 5%-nya di beberapa instrumen investasi yang lebih high risk yaitu pasar saham nah itu juga boleh nah jadi 5%-nya itu bekerja ekstra buat bisa lebih cepat dapetin achieve target kalian tadi itu kayak gitu sih ya jadi ya nanti teman-teman bisa hitungin antara kalian harus besarin active income atau panjangin yang namanya waktu itu atau kalian pilih instrumen yang memang lebih kasih high return tapi pastinya high risk teman-teman kayak gitu sih jadi itu yang saya rasa koalik mau sampaikan buat teman-teman nah buat teman-teman ada pertanyaan gak nih ada pertanyaan gak nih kalau yang ada pertanyaan boleh langsung komen di di question box kalau yang ada pertanyaan bisa langsung komen di question box saya akan coba lihat beberapa pertanyaan yang memang relate karena banyak teman-teman yang tanyain emiten oke oke nah kalau ini tadi sebenarnya udah terjawab ya bagaimana agar kita punya trading itu bisa cuan ya yang pertama pasti kan harus punya tujuannya dulu teman-teman dan ya harus punya ilmunya ya kalian juga harus punya ilmunya kayak gitu ya jadi tetap ya di pasar selam itu kan kita punya beberapa sosok yang memang udah bisa dikatakan berhasil ya value investing itu ada wakon buffet kalau kita mau bicara trading itu ada JC Livermore ya yang dimana memang sebenarnya pasar selam itu kalian bisa pelajarin lah ya kan bisa pelajarin dan dari sana ketika kalian memang udah punya ilmunya ya pasti kalian bisa dibilang bisa cuan terus ya enggak teman-teman ya pasti ada loss kalau kita bicara trading ya pasti ada yang namanya loss ya tapi gimana caranya kita bisa lebih banyak yang namanya win rate daripada lossnya kayak gitu gimana cara bikin trading plan di Excel kok kalau untuk bikin trading plan di Excel itu sebenarnya sama ya Excel ini sebenarnya bisa dikatakan banyak banget sih template-nya teman-teman kalian kalau memang mau cari di Google itu itu banyak banget sih template for apa template for apa itu pasti kalian akan temuin langsung template-template Excel-nya sih kayak gitu tapi overall kalau misalnya trading plan itu kalian cuma butuh yang namanya titik buy target stop loss jadi kalian udah punya yang namanya ketika saya mau masuk di suatu saham A kita udah punya targetnya berapa dan stop lossnya di berapa kalau memang loss ya otomatis kita evaluasi kayak gitu nah di uang invest saham sendiri kita selalu bikin yang namanya trading plan itu kita akan track up-in dalam satu bulan terakhirnya seperti apa pastinya kayak gitu deh nah dari sana kita bisa tahu kok hasilnya gimana kayak gitu ya kan bikin trading plan itu gampang ya tapi konsistensi untuk melanjutinnya itu yang susah buku yang cocok untuk pemula investor dan trading banknya apa ya sebenarnya saat ini tuh kalau mau buku rata-rata ya pasti kalau yang udah nulis ya pasti mereka punya suatu achievement yang udah dicapai ya teman-teman ya jadi sebenarnya kalau kalian memang mau belajar itu banyak banget sih di youtube juga di ruang saham di youtube kita juga kita sering banget sharing-sharing mengenai baik invest baik trading gitu ya jadi kalau memang mau belajar kan bisa coba cari gak harus buku tapi di youtube juga banyak kok sebenarnya kayak gitu boleh share excelnya dari Koko overall mungkin kita akan coba next time di webinar yang memang akan langsung hitung-hitungan secara free nah tapi pastikan kalian tahu jadwalnya itu di alfa finansial nah nanti kita akan coba bikin karena memang tadi kita memang sempat bahas sama Kolek juga sih karena kalau misalnya hitung-hitungan pakai IG Live kita gak bisa share screen ya takutnya memang carinya mantul dari HP kayak gitu nah kalau memang nanti di Zoom pastinya kita bisa pakai Excel dan kita bisa share screen jadi teman-teman pasti bisa jauh lebih jelas kayak gitu sih oke oke jadi buat teman-teman kalau memang udah gak ada pertanyaan thank you banget jangan lupa buat kalian yang memang masih ada pertanyaan buat kalian yang memang bisa dikatakan mau belajar finansial lebih dalam lagi jangan lupa kalian bisa follow di at alfa finansial oke kalau memang masih ada pertanyaan kalian bisa langsung DM di alfa finansial oke oke thank you Kolek buat waktunya dan thank you buat teman-teman yang udah join dan udah bertanya-tanya oke see you see you bye alright bye bye bye